Tak terima akan dipecat seorang pegawai restoran di mall di Pluit Jakarta Utara menganiaya seorang wanita manajernya. Korban terluka parah akibat terkena senjata tajam. Pengunjung mall di Jakarta Utara minggu sore dikejutkan dengan peristiwa penusukan di depan sebuah restoran. Penusukan di depan restoran ini terjadi berawal adanya cek-cok mulut antara pelaku Yogi D. Hidayat dan korban Assela Rumampea soal pemencatan terhadap pelaku. Karnit Reskim Polsek Penjaringan Kompol Mustaki mengatakan cek-cok terjadi sejak pukul 15.30 itu disebabkan korban ingin mengadu kepada atasannya bahwa ia pernah dipukul pelaku. Tanpa ada penyelesaian, pelaku kemudian pulang ke kos dan kembali menatangi korban dengan membawa senjata tajam. Cek-cok lagi terus kemudian sekitar jam 19.30 si tersangka ini ambil pisau yang ada di dapur walaupun dia udah bawa pisau ya tapi pisau yang dia lebih panjang terus kemudian setelah ngambil pisau di dapur langsung karena terjadi cek-cok sebelumnya dan belum terselesaikan dia tusukkan ke lehernya si korban. Pas kekejadian, polisi langsung meminta keterangan dua saksi untuk mengungkap kasusnya. Pelaku saat ini masih dalam pemberisan intensif penyidik rice krim sementara korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Pluit Jakarta Utara. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, Ainews melaporkan.